Salam penyembahan Sobat penyembah kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home Menyembah dari rumah Bapak Surgawi dalam Yesus dan Rogulus adalah Tuhan Allah yang omnipresent ada dimana-mana Bahkan dia ada dalam hati kita Karena itu kita bisa menyembah, berdoa dari rumah kita Dan di lokasi kita bekerja Waktu mungkin kita sedang berlibur Setelah kita bersama memuji dan menyembah Tuhan 40 menit ke depan kita akan sharing firman Dan tema kita saat ini tema spesial Yaitu mudiknya bangsa Israel Saya ulangi, mudiknya bangsa Israel Dan narasumber kita adalah Sesmonik dari Hadassahab Indonesia dan channel Fakta Israel Sesmonik Dimana-mana kalau membahas Israel itu ketegangan terjadi Baru ngomong Israel, udah tegang Padahal kalau membahas Rusia, membahas Ethiopia, membahas Kanada Sejuk-sejuk ada Apalagi sekarang kalau kita membahas tentang cipak bola lebih aman sepertinya Tapi Alkitab banyak menulis tentang Israel Dan diakui atau tidak Nanti Yesus datang kedua kali menginjakkan rakyatnya ke Israel Jadi kita juga harus belajar sedikit tentang Israel dari Alkitab Tanpa menyinggung kelompok tertentu Tanpa mengihak kelompok tertentu Nah apa sih arti daripada mudiknya orang Israel Mudiknya bangsa Israel Silahkan Shalom Bapak Ibu, Shalom Pak Tim, terima kasih Shalom Allahim Sudah menerima saya disini Dan setiap orang, setiap bangsa di dunia pasti punya tanah Ya kan Nah biasanya setiap bangsa yang punya tanah tersebut Tidak dipungkiri pasti ada orang-orang yang keluar dari tanah itu Pergi dari tanah itu Bahasa karanya diaspora Bahasa lokalnya kalau di Indonesia merantau Ya Kayak saya nih Ya kan Bapak Ibu saya dulu orangnya orang Manado Tapi merantau ke Makassar Makanya saya lahir di Makassar Tapi saya bukan orang Makassar kan Saya orang Manado Nah sama Orang Israel Waktu terdiaspora atau terserak pergi ke banyak negara Ada yang ke Timur Tengah Ada yang ke Eropa Ada juga yang ke Etiopia Sehingga kita mengenal sekarang yang namanya Beta Israel Sebenarnya waktu orang-orang Israel di seluruh dunia kembali ke tanah Israel Itu kan pulang kampung Mudik Tapi mengapa ada banyak orang salah persepsi Dianggap bahwa pulang kampungnya mereka itu menjadi hal yang dikhawatirkan Dan disalahpahami Mengapa Dan mengapa gitu Ya jadi sebetulnya kalau kita bicara konteks Orang pulang kampung itu bukan sesuatu yang perlu heboh Bener gak Pak Tim? Ya Kecuali kalau lagi Covid Mungkin tidak boleh pulang kampung gitu ya Karena alasan ada pembatasan bepergian Tetapi dalam konteks Israel Orang Israel yang terdiaspora kemana-mana ke seluruh dunia Tadi seperti saya katakan Ada orang Israel yang terdiaspora sampai ke Etiopia Menjadi Beta Israel Terdiaspora sampai ke Eropa Menjadi yang namanya Yahudi Askenasi Terdiaspora ke Timur Tengah Menjadi Yahudi Misrahi gitu ya Dan terdiaspora ke Sepanyol, Portugal, negara-negara Negara Iberia itu disebutnya sebagai Yahudi Separdi Jadi kalau zaman now di Indonesia Setahu saya ini ya Di mana-mana ada orang Batak Jadi saya masih ingat pimpinan kerja saya di kantor keuang Namanya Sirait Simatupang Di mana-mana di bosok Indonesia itu ada orang Batak Manatu juga ada, Ambon juga ada Tionghoa Juga apalagi Tetapi Kalau yang Israel di mana-mana negara Ada orang Israel Walaupun orang Indonesia juga tidak kalah Iya Bahkan di Indonesia pun ada keturunan Yahudi gitu ya Kenapa kita bedakan antara Yahudi dan Israel Karena Sejarahnya berdasarkan kisah di Alkitab Sepuluh suku yang menjadi Israel Utara Kan disebutnya sebagai kerajaan Israel Nah itu kan terseraknya ke Asyur Asyur itu di mana Surya sekarang Dan dua suku Dari selatan Yang adanya di Israel selatan disebut sebagai suku Yehuda Itu terseraknya ke Babylonia Tetapi mereka pulang Kembali ke Yerusalem Nah yang sepuluh suku terserak itu kan tidak pulang Patin Nah itu yang menjadi misteri Dimanakah sepuluh suku Tetapi yang dua suku ini pulang gitu ya Pulang ke Israel beranak pinak Sampai kemudian sampai hari ini Masih ada di tanah tersebut Meskipun juga pernah terserak lagi nih Setelah Babylonia Pak Tim Kapan momennya Waktu Romawi menghancurkan kota Yerusalem Jadi waktu Romawi menghancurkan kota Yerusalem Akhirnya orang Yahudi ini menjadi tawanan Dibawalah ke Roma Makanya Yang bisa membangun kolosium gitu Adalah budak-budak Yahudi Dan kita bisa melihat Ada komunitas Yahudi juga di kota Roma Ada komunitas Yahudi di Eropa Bahkan kalau kita baca perjanjian baru Kita akan melihat diaspora Yahudi Terserak di Turki Di Asia Kecil Gitu Baik Ternyata pulang kampungnya Orang-orang Israel ini Sudah dilubuatkan di Alkitab Benar ya? Iya Jadi ada dua ayat yang penting Yang menubuatkan Israel Silahkan Jadi Tuhan memang punya rencana yang sangat spesifik bagi bangsa Israel Rencana spesifiknya itu termasuk juga di dalamnya adalah Ketika bangsa Israel taat Maka mereka akan menjadi berkat Dan ketika mereka menjadi berkat Mereka itu akan berbeda daripada bangsa-bangsa dunia yang lain Tetapi pada saat bangsa Israel jatuh di dalam dosa Maka yang terjadi adalah bangsa Israel ini akan dibuang Dan itu Tuhan sudah katakan sejak di ulangan 30 ayat 4 Saya bacakan ayatnya Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit Dari sanapun Tuhan alamu akan mengumpulkan engkau kembali Dan dari sanapun ia akan mengambil engkau Jadi kata kuncinya adalah Tuhan yang mengumpulkan kembali Wow Bukan maunya orang itu gitu loh Tuhan yang mau Tuhan yang membuat orang Israel itu mudik kembali Betul Jadi istilahnya orang Israel atau orang Yahudi Supaya enak nih Dua-duanya Dua-duanya aja Orang Israel bisa, orang Yahudi bisa Karena kita tidak tahu dia dari yang Israel utara Atau yang Israel selatan nih masalahnya yang pulang Nah ada satu ayat lagi Patim Yaitu di Yeheskiel 11 ayat 17 Dikatakan begini Aku, Tuhan ya Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa Dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri Dimana kamu berserak Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel Jadi Tuhan nih secara ajaib ya Tuhan sendiri yang akan mengatakan Tuhan sendiri yang akan mengumpulkan Orang-orang Israel yang terserak ini Dan dibawahnya satu tempat yang spesifik Memberikan kamu tanah Israel Jadi mudik versi Tuhan Bukan tanah Palestina ya Tanah Israel Iya Karena memang Waktu Daud Membangun kerajaan Namanya kerajaan Israel Iya Hanya istilahnya berubah Waktu Hadrian merubah dari Israel Menjadi Syria Palestina Palestina Oke Memasukkan karya-karya yang Yang top Menemukan ini Menemukan itu Menciptakan ini Menciptakan itu Bahkan juga Jaringannya cukup kuat Iya Tapi Terseraknya karena apa Dan bagaimana Silahkan Iya Jadi kalau kita lihat di Alkitab Alkitab secara spesifik Di Yeremia 24 Ad 10 Menyebutkan Ada empat jenis hukuman Yang diberikan Tuhan Kepada bangsa Israel Apa saja satu kelaparan Itu Kalau kita baca di Alkitab Sudah pernah terjadi Iya Lalu ada perang Itu dah Banyak banget di Alkitab Dan Ada lagi yang namanya Penyakit Tuhan memberikan Penyakit Ini Di Alkitab Perjanjian lama ya Lalu yang paling Parah Tingkat hukumannya adalah Dibuang Atau terserak Dari Tanah Kenapa bisa Ini menjadi hukuman Yang paling fatal Karena Dianggap Kalau dibuang Dari Tanah Israel Itu berarti Tuhan sudah melupakan Mereka Gitu Dianggap Kayak gini deh Pak Tim Kalau kita di Indonesia Seseorang yang Dianggap Dibuang oleh keluarganya Dia diusir Dari kampungnya Dan keluarganya Udah gak mau kenal lagi Sama orang tersebut Dia gak mungkin Ada di kampungnya itu Kan Pak Tim Pasti dia akan pergi Keluar dari kampung Dan sudah beranak Beribu-ribu tahun Hampir dua ribu tahun Tapi bisa kembali Karena apa Kalau manusia Marah Sama anggota keluarganya Mengusir Atau ada seorang di kampung Marah terhadap Keluarga kampungnya Itu bisa gak diampuni Gak dimaafkan Tapi beda Kalau Tuhan Tuhan menghukum Tapi Tuhan juga Memulihkan Jadi Tuhan tidak Menghukum dengan Hukuman selama-lamanya Betul Karena apa Di ayat-ayat di Alkitab Kita bisa melihat Janji Tuhan Yang mengembalikan Orang Yahudi Kita lihat misalnya Di Nehemiah 1 Ayat 8 Pak Tim Dikatakan begini Ingatlah akan firman Yang kau pesan Kepada Musa Jadi ini Nehemiah berkata Untuk mengingat Tentang apa yang Tuhan katakan Kepada Musa Nabi Musa Ingatlah akan firman Yang kau pesan Kepada Musa Hambamu Yakni bila Kamu berubah setia Kamu akan Kucerai beraikan Di antara Bangsa-bangsa Tuhan sudah bilang Sejak awal Sejak Nabi Musa Kalau kamu tidak setia Kamu akan Dicerai beraikan Kemana Ke bangsa-bangsa Artinya apa Orang Yahudi Akan Memang betul Hidupnya di Tengah bangsa-bangsa Yang banyak ini Ada di Rusia Ada di Jerman Perancis Di semua negara Tetapi Tuhan juga bilang Di 2 Tawarik 7 ayat 20 Aku akan Mencabut kamu Dari tanahku Berspesifik nih Tanahku yang telah Kuberikan kepadamu Dan rumah ini Yang telah Kukuduskan Bagi namaku Akanku buang Dari hadapanku Dan akanku Jadikan hiasan Kiasan dan sindiran Di antara Segala bangsa Lagi Tuhan mengatakan Bahwa Aku akan Mencabut kamu Dari tanahku Dibuang Spesifik Mereka menajiskan Mereka menajiskan Tanpa Berarti Berbagai kisah Pengusiran bangsa Israel Di masa Misalnya Di masa Yunani Di masa Yunani Diaspora Bangsa ini Menyebar Di sekitar Negara-negara Yang kalau kita Lihat Nanti di peta Ada Misalnya Mereka akan Datang ke Kota Alexandria Di masa Yunani Makanya Kemudian Patim Ada yang namanya Alkitab Dalam bahasa Yunani Septuah Ginta Itu yang mengerjakan Orang-orang Perjanjian baru Bahasa aslinya Yunani Iya Karena waktu itu Yunani adalah Super power Dan Bahasa pergaulannya Yunani bahasa internasional Bahasa internasional Dan Terserak Di sekitar Wilayah Kekuasaan Yunani Yang mencapai juga Turki Dan sebagainya Asia kecil Iya Nah itu menunjukkan Orang-orang Yahudi Terserak Kemana-mana Dan Dalam berbagai Periode Gitu ya Dalam berbagai Periode Itu Yunani kan Sebelum Romawi Patim Nanti setelah yang Masa Yesus Masa Romawi Terserak lagi Makanya Rasul Paulus aja Lahirnya Dimana Coba Tersus Rasul Paulus Bukan Kelahiran Tanah Israel Tapi dia adalah Keturunan Diaspora Yahudi Gitu kan Yang lahir di Asia Kecil Kemudian Akhirnya Tapi dia tetap Orang Yahudi Dia mengatakan Saya ini Keturunan Suku Benyamin Gitu kan Jadi betul-betul Apa ya Kalau kita mau Lihat Pada hari Pentecostal Orang Yahudi Diaspora Kembali ke Yerusalem Untuk perayakan Hari Turunnya Taurat Gitu ya Tetapi yang ternyata Mereka terima pada hari itu Adalah Rokudus Dan mereka bisa Mendengar Rasul-rasul Berbahasa-bahasa Yang mereka kuasai Di daerah Ketika mereka Terdiaspora Ada bahasa Elam Partia Arab Banyak bahasa Dan itu menunjukkan Apa Mereka terdiaspora Tetapi uniknya Mereka ini Orang Yang beragama Yahudi Mereka Keturunan Dari Yaakub Keturunan Israel Gitu Wow Sekarang Istilah Modernnya Pulang Kampung Atau Mudiknya Israel Kan disebutkan Sebagai Sionis Sionis Tentu Berakar Kata Dari Kata Sion Sion Adalah Kota Yerusalem Tentunya Tetapi Ada Persepsi Yang Berbeda Ada Juga Yang Salah Paham Bahkan Ada Yang Memikirkan Yang Bukan Bukan Atas Sionisme Padahal itu Artinya pulang kamunya Israel Silahkan Iya Jadi Konsep ketika Orang mudik Dan secara Spesifik Mudiknya itu Adalah ke Israel Maka Disebutnya Sebagai Sionisme Kenapa Disebut Sionisme Karena Memang Kembalinya Adalah Ketujuan Utamanya Adalah Yerusalem Yerusalem Kota Yang disebut Juga Dengan Nama Lain Adalah Sion Tetapi Sebetulnya Konsepnya Kalau di Alkitab Pulangnya Orang-orang Yahudi Ini Dalam Bahasa Ibrani Disebut Sebagai Aliyah Kenapa Aliyah Karena Adalah Aliyah Artinya Naik Ke Atas Nah Yerusalem Itu Dianggap Sebagai Kota Yang Berada Di Atas Di Bukit Sehingga Dianggap Pula Sebagai Sebuah Naik Sebuah Perjalanan Ke Atas Makanya Ada Istilah Aliyah Nah Orang-orang Yang pulang Ini disebut Sebagai Olim Nah Aliyah Inilah Konsep Versi Mudiknya Orang Israel Secara Alkitab Tetapi Gerakan Politiknya Itu Yang disebut Sebagai Sionisme Kenapa Disebut Gerakan Politik Karena Memang Ini lahir Dari Konsep Pemikiran Manusia Manusianya Siapa Namanya Theodor Herschel Dialah Yang Menggagah Sebuah Negara Yahudi Ketika Dia Berada Di Dia Ini Kelahiran Hong Mongaria Tapi Dia Bekerja Sebagai Wartawan Di Austria Dan Dia Melihat Bagaimana Orang Yahudi Di Persekusi Sehingga Dia Memutuskan Menulis Sebuah Buku Berjudul Negara Yahudi Buku Inilah Yang Menginspirasi Orang Yahudi Membangun Kesadaran Bahwa Sangat Penting Orang Yahudi Itu Punya Tanah Sendiri Dan Hidup Di Negaranya Tepatnya Kembali Ke Tanah Sendiri Iya Sama Seperti Ketika Indonesia Punya Kesadaran Tentang Kita Ini Sebagai Bangsa Loh Pada Saat Kebangkitan Nasional Tanggal 20 Mei Waktu Itu Kita Sadar Tahun Itu Bahwa Indonesia Ini Gak Bisa Dong Dijajat Terus Sama Belanda Kita Harus Bangkit Nah Itulah Kesadaran Kebangkitan Nasional Itu Yang Menjadi Momentum Kesadaran Indonesia Nah Sebetulnya Kesadaran Indonesia Itu Tahun 1908 Kalau tidak Salah Nah Sementara Yahudi Sadarnya Lebih dulu Tahun 1895 Beda tipis Pak Tim Itu 1895 Ke 1908 Ya kan Beda 13 tahun Doang Jadi Kesadaran Itulah Yang membuat Akhirnya Orang Yahudi Pulang Mengenal Istilah Sionisme Dan Indonesia Punya Kebangkitan Nasional Sebetulnya Jadinya Itu adalah Hal yang Umum Gitu Pak Tim Bang Setiap Bangsa Punya Kesadaran Akan Nasionalisme Seperti Itu Jadi Bukan Hal yang Heboh Menghebohkan Dan Memang Kembali Mudiknya Mereka Ketanah Mereka Kembali Di Isair Itu Adalah Tuhan Yang Izinkan Dimana Mereka Di Persekusi Persekusi Dan Juga Diusir Nah Sesuatu Bisa Jelaskan Sebenarnya Mereka Diusir Dari Spanyol Diusir Dari Cerman Di Cerman Di Rusia Dan Di Banyak Negara Karena Apa Mereka Jadi Tuhan Sendiri Kan Sudah Bilang Bahwa Tuhan Akan Kalau Mereka Tidak Taat Mereka Akan Dihalau Keluar Dari Tanah Tetapi Tuhan Yang Sama Juga Bilang Bahwa Mereka Akan Dibawa Pulang Kembali Kalau Mereka Mereka Bertobat Nah Dengan Demikian Tujuan Mereka Disebar Di Seluruh Dunia Terserak Di Seluruh Dunia Satu Untuk Bertobat Anda Bisa Baca Bapak Ibu Di Ulangan 30 Ayat 1 Sampai 10 Dan Di Sakarya 10 Ayat 9 Dikatakan Tujuan Diaspora Adalah Agar Mereka Ingat Akan Tuhan Kembali Kepada Tuhan Ala Israel Itu sendiri Dan Yang Terakhir Adalah Tentang Bukti Otoritas Tuhan Karena Tuhan Sendiri Yang Mengembalikan Mereka Di Sefanya 3 Ayat 19 Nah Kalau Kita Baca Ayat Sefanya 3 Ayat 19 Patim Kita Akan Lihat Ayat 19 Tadi Sudah Sebagai Tanda Kedaulatan Tuhan Tetapi Ayat Yang Saya Ingin Ingatkan Kepada Bapak Ibu Semua Sebagai Pegangan Kita Hari Ini Adalah Disifanya 3 Ayat 20 Dikatakan Begini Pada Waktu Itu Aku Akan Membawa Kamu Pulang Yakni Pada Waktu Aku Mengumpulkan Kamu Sebab Aku Mau Membuat Kamu Menjadi Kenamaan Dan Kepujian Diantara Segala Bangsa Di Bumi Dengan Memulihkan Keadaanmu Di Depan Mata Mereka Firman Tuhan Jadi Tuhan Secara Spesifik Mengatakan Akan Membawa Bangsa Israel Pulang Dan Akan Mengumpulkan Bangsa Israel Tujuan Tuhan Apa Supaya Membuat Kamu Menjadi Kenamaan Dan Kepujian Itu Bukan Mereka Yang Mau Tapi Tuhan Yang Mau Dan Benar Nggak Terjadi Bahwa Israel Menjadi Kenamaan Dan Kepujian Benar Pak Tim Karena Saat Ini Israel Menjadi Negara Yang Sangat Maju Punya Banyak Sekali Inovasi Punya Banyak Sekali Penemuan Teknologi Dan Israel Ini Menjadi Salah Satu Negara Yang Anehnya Ini Di Timur Tengah Pak Tim Tapi Menjadi Negara Yang Subur Hijau Pertanian Luar Biasa Peternakannya Luar Biasa Walaupun Penduduknya 7,5 Juta Tapi Karena Wajib Militer Semuanya Adalah Prajurit Semuanya Adalah Prajurit Seperti Daud Zaman Dulu Jadi Kalau Kita Bisa Lihat Dari Apa Yang Tuhan Katakan Di Y Sefanya 3 20 Dan Sekarang Israel Ini Adalah Termasuk Negara Nomor Tiga Dari Sepuluh Negara Yang Paling Penduduknya Paling Berpendidikan Artinya Apa Artinya Mereka Semuanya Meskipun Tinggalnya Di negara Yang Bisa Dibilang Konflik Terus Tapi Ternyata Sesuai Dengan Apa Yang Alkitab Bilang Menjadi Menjadi Kenamaan Menjadi Kepujian Ini Sepuluh Negara Ini kan Luar Biasa Pak Tim Dan Banyak Yang Menjadi Penemu Penemu Pencipta Pencipta Perusahaan Israel Menjadi Satu Negara Dari Sepuluh Negara Yang Paling Banyak Inovasi Inovasinya Di Dunia Jadi Bisa Aneh Kalau Dibilang Aneh Tapi Nyata Karena Apa Karena Ini Negara Yang Sebetulnya Hampir Punah Orang Yang Di Persekusi Holokaust 6 juta Orang Dihabisi Dan Itu Berapa Banyak Mungkin 10% Orang Orang Yang Harusnya Menerima Nobel Tetapi Kemudian Mereka Harus Mati Di Kamar Gas Oleh Hitler Oleh Nazi Kita Bisa Lihat Bagaimana Orang Yahudi Yang Jumlahnya Sangat Sedikit Ini Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Katakan Mereka Justru Menjadi Orang Orang Yang Sudah Dipulihkan Keadaannya Dan Kita Orang Orang Dunia Bangsa Bangsa Ini Melihat Bagaimana Tuhan Menggenapi Janjinya Kepada Bangsa Israel Nah Ini Sebetulnya Yang Sangat Penting Kita Akui Kebenaran Firman Tuhan Yang Sangat Penting Kita Akui Saat Ini Sebagai Seorang Yang Percaya Kepada Kebenaran Alkitab Kita Yang Saat Ini Adalah Pengikut Yesus Kita Harus Punya Apa ya Iman Yang Teguh Karena Kita Sedang Menyaksikan Bagaimana Firman Tuhan Ini Digenapi Dengan Dengan Pulang Dengan Pulangnya Orang Israel Kembali Ke Tanah Mereka Pemulihan Tanah Dan Bangsa Sedang Terjadi Dan Ini Adalah Bukti Firman Tuhan Sedang Terjadi Kita Bisa Melihat Alkitab Itu Menjadi Hidup Karena Dengan Mata Kepala Kita Sendiri Kita Menyaksikan Saat Ini Sedang Digenapi Ayat Ayat Begitu Dari Kisah Mudiknya Orang Yahudi Wow Ini Kenapa Israel Begitu Kaya Raya Padahal Mereka Terbuang Terserak Jadi Bahkan Gerakannya Teman-teman Israel Di seluruh Negeri Di seluruh Negara Itu Strategis Strategis Diperpangkat Perusahaan Di perusahaan Besar Why Karena Janji Tuhan Wah Kalau bukan Iya Kalau Tuhan Gak berjanji Kan gak mungkin Pak Tim Terjadi Tuhan Berjanji Sangat Spesifik Dan Janji Tuhan Dia sudah Bilang Akan Menjadikan Kamu Kenamaan Dan Kepujian Kalau Orang Yang Ternama Pasti Hebat Gak Mungkin Yang Ternama Itu Gak Luar Biasa Begitu Ya Dan Kepujian Orang Yang terpuji Pasti Melahirkan Sesuatu Yang Menjadi Berkat Buat Dunia Gak Mungkin Kalau Kita Memuji Seorang Yang Teroris Misalnya Ya Ada yang Salah Kalau Kita Memuji Teroris Tetapi Kalau Kita Memuji Sebuah Bangsa Atau Sebuah Generasi Karena Dia Menghasilkan Hal-hal Yang Baik Dan Inilah Yang Tuhan Maksud Kan Di Siapanya Tadi Bangsa Israel Menjadi Bangsa Yang Kenamaan Dan Kepujian Dan Itulah Tujuan Adanya Israel Saat Ini Ketika Israel Lahir Kembali Tuhan Ingin Firmannya Ini Terwujud Gitu Dan Kalau Firmannya Tidak Terwujud Justru Kita Wajib Mempertanyakan Ini Beneran Firman Tuhan Atau Bukan Kenapa Justru Yang Tuhan Katakan Disefanya Ini Tidak Terjadi Gitu Tapi Kan Ternyata Kita Lihat Bener Yang Tuhan Katakan Disefanya Terjadi Menjadi Kenamaan Menjadi Kepujian Gitu Dan Tidak Ada Bangsa Yang Saat Ini Kalau Menurut Saya Yang Bisa Membuktikan Bahwa Alkitab Itu Betul Ya Dan Amin Kalau Bukan Kalau Kita Tidak Lihat Dari Bangsa Israel Jadi Kalau Bapak Ibu Ragu Terhadap Alkitab Bapak Ibu Harus Lihat Israel Dulu Karena Apa Israel Yang Dulu Ada Sampai Sekarang Itu Karena Apa Karena Firman Tuhan Ya Bener Ya Dan Amin Saya Ada Pengalaman Beberapa Orang Menginjiri Kokonya Gak Bisa Menginjiri Adiknya Gak Bisa Kebetulan Dia Pengusaha Dia Ajak Ke Israel Dibayarin Pulang Pulang Udah Dibabris Nah Puji Tuhan Dia Hanya Tahu Oh Ternyata Kisah Kita Itu Hidup Ini Bukan Fiksi Danau Gerele Ada Danau Mati Ada Nah Sekarang Sebagai Orang Percaya Apa Inspirasi Yang Kita Dapat Dari Pulang Kampungnya Bangsa Israel Ke Tanah Perjanjian Sehingga Kita Dapat Sebuah Motivasi Iya Jadi Bapak Ibu Kalau Ditanya Apa sih Tugasnya Kita Tugas Kita Sebagai Orang Percaya Tuhan Justru Mau Memakai Kita Sebagai Orang Orang Yang Menggendong Orang Yahudi Itu Untuk Pulang Kembali Ke Tanah Istilahnya Memang Menggendong Ya Pak Tim Tapi Gendong Beneran Tapi Menggendong Itu Dalam Arti Kita Ini Membantu Mewujudkan Mereka Pulang Dengan Cara Seperti Apa Ada Yang Membantu Pendanaan Ada Yang Membantu Mendoakan Ada Yang Membantu Membangun Israel Membangun Dengan Cara Apa Bekerja Sama Dengan Israel Membangun Israel Dalam Hal Misalnya Orang Orang Amerika Ikutan Bantu Bikin Aerodome Untuk Melindungi Israel Ya kan Israel Sekarang Menghasilkan Teknologi Bagaimana Mengubah Udara Menjadi Air Karena Apa Mereka Daerah 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 Bisa Dibilang Padang Gurun Dan Susah Air Jadi Banyak Sekali Kontribusi Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Membuat Atau Membantu Bangsa Israel Ini Pulang Kampung Ya kan Saya Bacakan Ya Satu Ayat Bapak Ibu Di Yesaya 49 Ayat 22 Firman Tuhan Begini Beginilah Firman Tuhan Allah Lihatlah Aku akan Mengangkat Tanganku Sebagai Tanda Untuk Bangsa Bangsa Dan Memasang Panji Panjiku Untuk Suku Suku Bangsa Maka Mereka Akan Menggendong Anakmu Laki Laki Dan Anakmu Perempuan Akan Didukung Di Atas Bahunya Nah Ayat Ini Adalah Tugas Atau Peran Kita Orang Percaya Karena Kita inilah Bangsa Bangsa Gitu Ya Yang Akan Menggendong Orang Yahudi Kalau Kita Lihat Di Yesaya 49 Ini Perikop Nya Adalah Tulisannya Lai Memberikan Judul Sion Dipulihkan Jadi Bukan Kata Saya Tapi Kata Alkitab Sendiri Ketika Sion Dipulihkan Kita Inilah Yang Akan Memulangkan Membantu Orang Yahudi Pulang Ke Balik Ke Tanah Dan Inilah Yang Dikatakan Oleh Alkitab Bukan Kata Saya Itu Sebagai Closing Statement Sesmonik Setelah Kita Mengerti Ternyata Sionis Adalah Pulang Kampunya Orang Orang Israel Yang Diaspora Terserak Ke Seluruh Negara Pulang Ke Tanah Kembali Seperti Juga Ada Beberapa Bangsa Juga Seperti Itu Walaupun Tidak Sehibuh Israel Israel Diam aja Ibu Apalagi Dia Bergerak Oke Nah Sebagai Closing Statement Sekarang Sikap Kita Orang Percaya Sikap Kita Sebagai Mulit Kristus Menghadapi Pulang Kampung Seperti Apa Dan Kedua Kalau ada Pertanyaan Dari Teman Teman Yang Lain Kok Begitu Sehingga Kita Bisa Menjadi Surudami Kita Ini Adalah Cabang Liar Yang Dicangkokkan Kepada Cabang Asli Yaitu Adalah Israel Artinya Apa Kita Dan Israel Itu Sebetulnya Sama-sama Tertanam Di Akar Yang Sama Akarnya Apa Kristus Banyak Orang Yang Menyalah Pahami Ayat Ini Dengan Mengatakan Akar Yang Sama Itu Adalah Akar Yudaisme Bukan Pak Tim Akar Yang Sama Itu Adalah Kristus Cuma Bedanya Yang cabang Asli Belum Kenal Kristus Mereka Baru Akan Mengenalnya Nanti Pada Saat Yesus Datang Menjeput Kita Di Awan Awan Nah Yang Kedua Yang Paling Penting Kita Harus Ingat Peran Kita Adalah Kita Ini Sebetulnya Kewargaan Kita Adalah Israel Juga Taunya Dari Mana Kita Saya Bacakan Bahwa Waktu itu Kamu Tanpa Kristus Tidak Termasuk Kewargaan Israel Dan Tidak Mendapat Bagian Dalam Ketentuan Ketentuan Yang Dijanjikan Tanpa Pengharapan Dan Tanpa Allah Di Dalam Dunia Jadi Bapak Ibu Dari Ayat Efesus 2 Ayat 12 Tadi Kita Bisa Melihat Bahwa Sebagai Orang Percaya Kepada Yesus Kristus Kita Ini Adalah Kewargaan Israel Juga Bahkan Kita Tanpa Kristus Kita Ini Tidak Menerima Janji Kita Tidak Punya Allah Di Dunia Dan Kita Tidak Punya Pengharapan Pengharapan Artinya Apa Artinya Janji Yang Diberikan Kepada Bangsa Israel Sebetulnya Adalah Janji Yang Diberikan Kepada Kita Juga Karena Secara Rohani Karena Kita Percaya Kepada Yesus Kristus Maka Kita Juga Adalah Penerima Janji Yang Sama Dengan Warga Israel Kita Adalah Kewargaan Israel Juga Karena Di Dalam Kristus Sebagai Closing Statement Dan Dua Dari Saya Adalah Sebenarnya Kita Sebagai Anak Bangsa Sesama Umat Manusia Wajib Saling Menghargai Semua Bangsa Boleh pulang Ke kampungnya Masing-masing Boleh mudik Tentu Di era Sebelum Pandemi Atau Pandemi Selesai Tetapi Yang Terpenting Kita Adalah Saling Menghargai Saling Menghormati Dan Saling Mengasihi Saya Tahu Semua Kita Punya Kepetan Di Masa Lalu Kita Dilukai Dan Melukai Lagi Berhenti Melukai Berhenti Membalas Tapi Membalasnya Dengan Menghormati Menghargai Dan Hidup Rukun Bersama Akhirnya Bumi ini Kita tinggalkan Kita Menuju Kepada Tanah Perjanjian Yang Kekal Surga Yang Mulia Kita Berdoa Bapak Surga Wih Dalam Yesus Dan Ruh Kudus Materi Ini Menjadi Materi Yang Banyak Dipertanyakan Oleh Banyak Orang Di Aku Atau Tidak Terkadang Tidak Mudah Dicerna Merkudus Mampukan Kami Karena Israel Ada Di Alkitab Israel Adalah Jamnya Allah Israel Adalah Bangsa Pilihan Allah Bahkan Kami Juga Mengenal Percaya Yesus Kristus Dari Israel Yang Naik Kesurga Dari Yerusalem Akan Turun Menginjakkan Kakinya Di Bukit Jeton Di Yerusalem Karena Itu Kami Tidak Mau Berpikir Yang Negatif Atau Salah Mengerti Atau Bertindak Salah Kami Mulai Dengan Diri Kami Untuk Mulai Menghargai Sesama Umat Manusia Saling Mendoakan Saling Menupang Hidup Rukun Bersama Terlebih Kami Akhirnya Masuk Surga Bersama Sama Karena Yesus Jalan Kebenaran Hidup Buat Kami Semua Umat Manusia Dalam Berkat Apa Berkat Yesus Amin Sampai Jumpa Di program Busy Yang Kedatang Dengan Luhi Luar Biasa Lagi Lagi Luar juar Luar 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 Terima kasih.